Alhamdulillah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik um din Ya kanamudu wa hiya kanasta'ainu dina suratun 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 suratul adina anda Bismillahirrahmanirrahim Takritus seh Utawi ikiki Istilahye sambutan Kata pengantar Al-Murabi Kanyitik-ngitik Kiai Haji Abdullah Kiai Haji Abdullah Rupani Abdullah Kafabihi Mahrus Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus Jadi Kiai Kafaniku asli namanya Abdullah Kafabihi Kiai Mahrus nikah orang yang sepona Di sambutan ada ya Jadi Kiai Kafabihi Nikah termasuk pengasuh Pondok pesanten HM HM Ceria itu HM Ceria Kiai Kafabihi Orang yang sepona Cakmat Metua Nang Yang biasa Yang biasa Ngisi acara HM Kiai Mahrus itu Punya Putra Di antaranya adalah Kiai Imam Yahya Kiai Imam Kak Lintok Kiai Imam Kak Lintok Kiai Imam Kak Lintok Nama Nekah Rakana Suaminya Nizakiya Dari Kiai Usman Itu Kiai Imam Orang yang sepon Cak Reza Itu kakaknya Kiai Kafabihi Kiai Mahrus Itu Asri Cirebon Istrinya Kiai Mahrus itu Menantu dari Bahi Abdul Karim Kiai Abdul Karim Dari Para Masaya Jadi walaupun Beliau sudah jadi Kiai Besar Itu setiap bulan puasa Beliau masih tetap Perutinan Ngaji kemana Ngaji kemana Termasuk Kemarin yang Gurunya yang meninggal Kiai Tim Yati Kali Wung Itu adalah Gurunya Kiai Kafabihi Mahrus Jadi beliau adalah Sosok yang sangat Tawadu Sangat Apa Alim Karena Pak Dari Duhur Dulu Saat saya masih Diket Diri Beliau Nika Ngaji Ihya Bahkan Kiai Kafabihi Itu sudah jadi Kiai Ngaji Kurannya Kepada Kiai Mahftuh Kiai Mahftuh Batsubiri Kiai Mahftuh Nika Masih saudara Masih Iparan Seperti itu Ngaji Ngajinya Nggak mau Dikususkan Ngaji Sajatah Biasa Ngaji Jadi Kiai-Kiai Guru-guru Kita itu Punya Keistimewaan Memang Tidak Maaf Nggak Punya Sifat Hayak Di dalam Makom Taklimnya Nggak pernah Malu Saya juga Tahu Kiai Anwar Itu Pernah Ikut Ngaji Ihya Kepada Kiai Idris Tadi Tadi dengan Kiai Idris Kiai Anwar Itu sudah Pengasuh Pondok Putri Ini Ngaji Pada Mbak Idris Mbak Idris Saat itu Ada acara Keluar negeri Kembejing Yang ganti Kiai Anwar Nah itu Tadi Kalau gitu Berarti Tidak Semua Kiai Yang masih Ikut Ngaji Nggak tahu Tapi Karena Tolaban Lisanat Pun Alhamdulutawis Kabini Puji Kulilai Kak Walaikus Di Allah Rabbil Alamin Akang Menyerani Wong Alam Kabih Rabbil Alamin Akang Menyerani Wong Alam Kabih Jadi Asyikh Al-Murabi Takut Asyikh Al-Murabi Bahasa Asyikh Al-Murabi Bahasanya Orang Tasawwab Asyikh Guru Sepo Al-Murabi Tarbiah Murabi Ruhina Murabi Jadi Yang Yang Mendidik Hati Kita Kalau Asyikh Di dalam Fekih Niki Orang Yang Usia 40 tahun Keatas Tapi Kalau Asyikh Di dalam Kitab Walaupun Masih Muda Tapi Kalau Mulang Masih Mulang Dan Jiwanya Sudah Gak Labir Ini Butuh Proses Butuh Proses Terima mengkono-mengkono Nabi anak kustik kita rupanya Nabi Muhammadin kanji Nabi Muhammad wa ala alihilan ingatasi keluargane kanji Nabi wa sohbihilan sohabati kanji Nabi ajma'ina khali sekabiani wa manlan uwang wa manlan uwang tabi ahumkan manut sopoman ing mengkono-mengkono kanji Nabi lan alihi wa manlan uwang tabi ahumkan manut sopoman ing mengkono-mengkono kanji Nabi wa alihi biisanin kelawan gawe bagus ila yaumidin maring mengkono-mengkono dino kiamat ila yaumidin maring mengkono-mengkono dino kiamat termasuk manakibnya kiai fahri lah ashal kiai fahri putranya kia Abdullah setelah kia Abdullah meninggal kiai fahri neruskan perjuangan kia Abdullah sahol diantaranya kia Abdullah kiai fahri itu sama dengan kia Abdullah setiap pagi siang kadang-kadang sering ada tamu para sayid para ahli kanji Nabi akhirnya ada yang matur ini setiap hari ada tamu kok tetap dilatih nih kiai daunya beliau wa alihi ku tetap ahli bayt ya ahlinya ada tetap ahli bayt dan ini lampana orang yang sebut selampana kia Abdullah Allah sahol jadi setiap ada syayid itu rawuh pasti dimuliakan oleh kiai fahri kenapa melihat ini anak cucunya kanjeng Nabi dan dulu orang tua saya seperti itu haji ini kadang-kadang abad negeri selok empan para guru seperti nikah jadi tidak melihat dohirnya siapa yang datang tapi ini putra siapa termasuk manakibnya manakibnya pondok besok kia Muhammad Subadar dulu ada tamu ada acara terus putra ada sampai berawuh dengan putranya kalau masih muda namanya biasanya dipanggil yek itu ya yek ada yek kok seneng embek seneng runam dipegang dipegang begitu habuk pulang dengan putranya di belakang kiai menyuruh santenya untuk mengatarkan runam itu tadi embeknya diantara dari siapa dari kia Muhammad Subadar kok gitu kok saya nggak minta saya nggak beli nggak apa bunteng kele yek kak lintok seneng mainan katir ngolati embek sereng hap kiai pakor ngateraki kak lintok pangisto dari beliau jadi karena ada yek tadi sing seneng lihat embek seneng akhirnya diantarkan itu itu dirima estona orang-orang yang sepuluh kita guru-guru kita seperti itu nggak sampai minta cuma lihat seneng diantarkan kalau kita kan iman-iman 3 juta 3 juta ma'abin nabi walau kana mu'minan orang yang kumpul dengan kanji nabi lapola jugen kasi nikah orang yang mau kumpul dengan ulama sahabat kanji nabi walau kana akmal ya tapi dia iman mungkin juga gitu orang-orang tua kita yang setiap hari kumpul dengan kiai mungkin juga seperti itu walau karena orang tua kita nggak tahu apa-apa karena estona abing keng guru estona abing keng kiai akhirnya punya anak yang baik-baik seperti itu ini mungkin saja pelajaran dari bahasa ashab man istama abing nabi walau kana akmal tapi harus mu'min sama dengan kodam dulu kadang-kadang nggak sekolah ala dintok ke guru tapi mampu nah ini yang harus dijaga adalah satu hatinya yang kedua tingkana lo patah langkah dek guru lagi di dalam makom suhbah yang harus diperhatikan menambuh panggil dengan sering abing keng dek guru sering bertemu ulama hatinya harus betul-betul ikhlas yang kedua sopan satul kita tetap dijaga sering merupuk guru biasanya kadang-kadang tidak terasa ekonominya kita itu ekonomi yang kelas atas sogi gurunya dinyek contohnya kejombok yae menabi lo kejombok itu kurang bagus itu banyak ya kadang-kadang tuh nganu kodam kule sepura lo bisa jemput ngiring grep saos makin sering sarang kule ebejer ini kan kurang baik tuh dianggap kianya nggak punya uang dan sekarang kia itu sudah kendaraan yang lebih-lebih kita semua tuh nggak ada yang dianggap amma ba'du amma ba'du anapun ing dalem sa'wisi bismillah alhamdulillah dianggap si koyowong kang kerem ayil musri fi tegasee wong kang barek ayil musri fi tegasee wong kang barek alal gurgu ki ngatasi kerem kerem itu ibarat ngelangoi ke air nyelam yang suaranya mengkono-mengkono mayid biak soma kelawan luih kato-kato keberkoro indau ing dalam munggui mayid bini da'i kelawan mengkono-mengkono ngundang halo halo ayo ayo saki adung kok tenggelam bini da'i kelawan ngundang liman kedua liman maring wong yukholi sukang nulungi sopoman ingkono-mengkono mayid sopoman ingkono-mengkono mayid wakot waro dalam temen-temen wistu meko opo inna arwah hal mu'minin biro-biroru hewang mu'min iku takti teko bu arwah viku lile latin ing dalam saban-saban lungi ila sama i dunya maring langit dunya ila sama i dunya maring langit dunya wataki fulan mandeg wataki fulan mandeg opo arwah bihida ibu yudhya kelawan bebenerane biro-biro omai mengkono-mengkono arwah wayu nadi lan undang-undang sopokul wakidin saban-saban suji minha saking mengkono-mengkono arwah bisautin kelawan suoro bisautin kelawan suoro hazinin kang susah masya Allah alfamarratin kelawan sewu ambalan ya ahlihi keluarga ingsun wa akoribi lan biro-biro kerabat ingsun wawaladilan anak ingsun ya man he uong ya man he uong sakanu kang mangon sopuman sakanu kang mangon sopuman bu tanah ing biro-biro omah ingsun bu tanah ing biro-biro omah ingsun walabi sulan nganggu sopuman siyabana ing biro-biro dodot ingsun waktasamulan tompo panduman sopuman waktasamulan tompo panduman sopuman berarti tompo tirkah amualana ing biro-biro bondo ingsun halmingku onotoiku sangking setengah sangking serokabe min akhadin utai wong sui ji min akhadin utai wong sui ji yat kurunakang iling yat kurunakang iling sopuh akhad ing ingsun waya tafak karunalan mikir-mikir sopuh akhad ing ingsun fi ghur batina ing dalem ngumboro ingsun fi ghur batina ing dalem ngumboro ingsun wanahnu utawi ingsun iku fisijnin ing dalem kunjoro iku fisijnin ing dalem kunjoro towilin kang sui wahisnin lan benteng sadidin kang kuat akhirnya pun farhamuna mongko podo melasono siro ing ingsun uto ing kita yarhamku mongko podo melasi ing siro kabe sopuh Allah kusti Allah wala tafak karunalan ojo medid siro wala tafak karunalan ojo medid siro ala ina ingatasi kita kobla anta siru ing dalem sak kurunyento dadi sopuh siro kabe iku mislana padani kita iku mislana padani kita saya pernah dapat cerita gini orang itu kalau meninggal dalam setelah dimakamkan dimakamkan itu setelah meninggal dimakamkan sekitar satu minggu orang itu yang meninggalkan cuma badannya rohnya gak meninggal rohnya gak meninggal yang meninggal badannya sekitar satu minggu itu adalah mayit ini melihat bagaimana keadaan keluarganya satu minggu sampai sebulan itu itu apakah wasiatnya ini sudah dilaksanakan atau belum jadi orang tua kita saudara kita yang meninggal duluan setelah meninggal kira-kira seminggu sampai sebulan itu orang tua kita yang ada di makbaroh itu ini masih di makbaroh belum kemana-mana saya dapat cerita dari ulama seperti itu walau alam akhirnya apa dia melihat wasiatnya sudah dilaksanakan atau belum hutangnya sudah disawar atau belum itu seperti itu nah setelah itu baru satu bulan sampai setahun itu katanya ini nunggu ini yang mau ziarah ke saya siapa yang mau mendoakan saya siapa makanya ulama itu ada yang menganjurkan makom itu jangan diletakkan di dekat rumah karena apa makom kadang-kadang diletakkan di belakang rumah tapi tidak enggak Allah makhfir lahu ya enggak saudara jadi itu yang perlu tadi makom jangan dekat-dekat agak jauh biar kita siaruhnya ongkuan sampai daunnya ulama suruh 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 ban bajit huban makanya sepanjang ulama mengatakan jangan sering-sering makom itu seperti rumah kalau makom seperti rumah gila camaca ya enggak saudaku ya cuma tidur sama dengan kita maaf kita terlalu lama di makom baik mata jasa baik di ampel dan lain sebagainya itu kalau enggak jarang kesana kan kita sampai ngaptamkan kur'an sampai baca yasin tiga kali sampai saudaku sampai kadang baca dalai limone sanding ya paling cuma ngopi mulai tahu mulai-mulai kadang-kadang ngampung tidur ngampung agami cuma kencing nah ini daunnya para ulama seperti itu jadi makom itu enggak perlu baik-baik sama sering saya katakan di teman-teman di beberapa majlis makom itu enggak perlu diatai yang perlu diatai kalau tanah pribadi ini adalah tempat ziarohnya karena makom itu walaupun iatai iasi lo kira celeb kan sekarang banyak makom diberi atak diberi tutup diberi kalfalut itu sebenarnya bukan memberikan tutup kepada makbarohnya tapi kepada orang yang ziaroh sing ziaroh enggak panas kenapa sing meninggal itu dibarengi dengan amal soleh walaupun toibli ase pak gun epopo wik malekat kalau nah ini kan datang seperti ini kan datang salah faham tadi sing di sing diatai kenengah ziarohnya bukan makomnya lebih enggak apa-apa ini 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 yang harus difahami nah tadi ziaroh apalagi kepada para pengasuh ini yang sudah menihar-menihar di ziarohi karena ini robitoh batinia apa kemis apa senon sekali kalau ibaratnya santri demangan kepada makomnya G.Muntasor kadang-kadang santri demangan berat nyelasek ke makom Mambaholil tapi enggak tahu mana makomnya G.Muntasor makanya akan itu kadang-kadang nyelasek ke makom yang tahu makomnya maaf semua G.Muntasor tapi makomnya G.Muntasor kita enggak tahu ya bener Allahumma firlahu warham itu masuk semua ya bener cuma ibaratnya kita oleh nyelasek kepada Sing Sohi Bumak Barohnya kita enggak kenalkan ya aneh setelah 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 itu setelah setahun baru Allahumma orang kita itu diletakkan di makom Sidikin di makom makom alimak baru yang lain jadi rohnya sudah enggak di enggak di tempat itu tapi di makom nya Sidikin terus amalnya itu amalnya kebaikan itu berupa manusia kamu siapa kok kesini saya yang dulu berupa amal panjir dengan sodakoh bahwa masjid misalnya seperti itu saya amali panjir yang dulu pernah memberikan kitab di perpustakaan saya ini semen yang dulu pernah sambil sumbangkan ke madrasah jadi datangnya tidak rupa semen rupa kodam rupa semen kok butuh semen karena gitu nanti jadi rojulun amal ala surati rojulun kata seperti itu jadi sebuah amalnya ala surati rojulun yang masuk kepada membantu kita ke sana wakot itolak tulang teman-teman mocoso daun nyagiyai ala hadiri selain atasi mengkono mengkono risalah risalah nilu manahil fasar roni mongkombu ngahaki ningsun opo alfaduha biro biro lafati risalah wama anihalan biro biro maknani risalah wama kosi dunalan biro biro tuju niri risalah fahadal kitabu mongkoutawi kiki kitab iku jadirunkang baik jadirunkang patut bilkiro ati kelawan dan wocong lijam ilmuslim minam maring sekabiani mengkono mengkono wong muslim wal muslim matilan biro biro wong muslim wadhan jadi kalau orang muslim tidak bisa baca minimal ada yang membacakan ada yang dengar karena maaf kiai dulu itu dengan tahlil akhirnya bisa masuk kepada akar rumput jadi kiai dulu itu kalau maaf kalau waktunya tahlilan ya ini datangnya awal setelah itu datang akhir setelah itu pulangnya akhir ngobrol dengan masyarakat ada apa problem masyarakat beliau sampaikan setelah tahlil terus tahlilku macam-macam tahlil semisal kampung dengan tahlil demangan ini tidak sama tahlil itu kan ya ilaha illallah aku tahlil tambahannya kan bukan tahlil tapi ini rangkaian tahlil jadi kalau sanat dari buduran dari keluarga kemuji buduran itu setahu saya yang banyak adalah istighfarnya astagfirullah haladzim astagfirullah haladzim astagfirullah haladzim astagfirullah haladzim li'abi wa'umi tapi kalau sanat yang didemangan yang banyak ada ya ilaha ilallah lo mengapa beliau punya iklimat punya alasan sendiri-sendiri karena orang yang meninggal ini butuh istighfar butuh semua orang kalau demangan asli tahlil ya ilaha ilallah akhirnya dijamekan ya istighfarnya banyak ya tahlilnya ya banyak kalau orang desa enggak gitu biasanya kalau orang desa itu mari kita baca istighfar baca baca sahadat baru istighfar baru yasin ya ada yang gitu jadi ulama-ulama kita itu menemukan teori macam-macam karena menjaga tauhidnya umat setelah itu setelah sahadat baru istighfar sama dengan orang desa saat akan nikah karena wali itu kadang-kadang masih fasek masih belum sholat akhirnya ayo baca sahadat istighfar baru akan nikah tauhid karena apa khawatir sudah keluar islam tidak terasa kalau orang ayo sahadat yuk tersinggung lo kulilah islam ter pasti sahad boleh ayo astagfirullah seperti itu caranya ulama-ulama dulu itu halus ya memasukkan umat itu halus yang lebih baik wala ingkusti Allah as'alun yukun sopa yukun ayah salai inton dati akis sopa Allah hadal kitab yang mengkono mengkono kitab berarti berarti kaya kaya mustafa 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 itu yang kedua sambutannya gusaid gusaid itu yang menulis kitab yang menulis kitab yang pernah dibaca oleh Ki Ahmad Zuber itu dulu kitab mas aswajah itu gusaid itu ponakanya Ki Idris akhir-akhirnya gusaid itu mungkin sulukiyahnya kepada Habib Lutfi Pekalongan yang nulis beberapa kitab jadi gusaid itu insyaallah kalau nasab keilmuannya ini sekolahnya dulu di bawah saya setelah itu nondok ke Yaman pulang terus beliau ke Habib Putri tapi kalau beliau ini adik kelas saya juga guru saya karena gusaid ini termasuk ponakanya Ki Idris adiknya Allah Ya Raham Cak Kodir ketua Lim Lirboyo dulu putranya Ki Ridwan pondok Kudran Kediri sebelum ke Pelosok itu dari Lirboyo ke selatan ada Pasar Munin selatannya ada pondok Kudran itu aslinya gusaid di sana cuma sejak kecil beliau sudah di Lirboyo beliau aktivis dulu aktivis di beberapa basur masa akhir tapi akhir-akhirnya beliau ke Yaman setelah itu beliau sulukiyahnya kepada lewat Habib Putri karena beliau perjuangannya lewat dakwah-dakwah langsung bawa akar rumput akar rumput jadi orang itu prosesnya sama tapi endingnya kadang-kadang tidak sama prosesnya sama sekolah-sekolah madrasah tapi nanti endingnya tidak sama ada yang ke Toriko ada yang ke bawah ada yang madrasah dan lain-lain prosesnya sama tapi endingnya nanti tidak sama ini sesuai kesukaan negosinya Allah semua zaman tidak usah iri kadang-kadang ada orang alim itu diam tidak punya santri ada yang biasa-biasa satunya ribuan ada yang sekolah tidak masuk-masuk di rumah tadi orang yang lucu biasa basuh masail pulang tadi dukun lucu orang tidak pulang pulang tadi dukun lucu rumah tadi dukun Muhammad Mkodimah Al-Mushoheh Ustadz Agus Haji Muhammad Sa'id Ridwan jadi Ustadz itu kalau di daerah Mesir ya seh itu di daerah Mesir kalau kita kan semulje itu itu yang biasa Alhamdulillah Alhamdulillah kelawan kelawan Akeh Alhamdulillah 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 dalam sa'us Alhamdulillah 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 ya Ziduni nambai apa mengkono mengkono at apa tuhul tuhul hadal kitab ingin sun tadi tak Said kusaid ke Said nika seneng setelah melihat ada kitab nambai ingsun Farhan apa nih kesenengan warib tatan lan tegasih faidah badai kita badai faidah mungguh beliau ilmu tuh enggak ada enggak ada enggak ada yang lebih baik untuk makom taklim tidak ada yang lebih baik selain ilmu cuma asli nikmatu ya iman asli nikmatu ya iman cuma munggu orang-orang yang ilmuwan yuk tidak ada yang lebih baik kecuali ilmu kitab ini ilmu walaupun kecil itu ilmu matem eh hibdotan apa nih wah hibdotan tegasih faidah faidah hadal kitabah mengkotemen faidah hadal kitabah krono mengkono mengkono iki kitab kitab nilil manahil iku kasyirul fawait kang akeh piro-puro faidai kasyirul fawait kang akeh piro-puro faidai wa adhimun naf ilan kang akeh aman fatih kang akeh man fatih lil mustama imaring piro-puro masyarakat nil mustama imaring piro-puro masyarakat bimakrifatil awaid kelawan ngawarui piro-puro kebiasaan bimakrifatil awaid kelawan ngawarui piro-puro kebiasaan Allah dirupani berkoro kanat kangono apu Allah di iku min aadati sadatina sangking setengah sangking kebiasaani piro-puro bendoro kita min aadati sadatina sangking kebiasa setengah sangking kebiasaani piro-puro bendoro kita wako ta ulima lan temen-temen dan warui opu ana adata sadat kebiasaani piro-puro bendoro iku sadatul adati bendoro ni bendoro bendoro ni mengkono-mengkono kebiasaan faalainamongkoy kuingatasekito annafado utawainto melestarikan sopokito menjaga annafado taing menjaga sopokito ta melestarikan sopokito hadila adat taing mengkono-mengkono kebiasaan jadi tahlil ni ku ini hanya bungkus ini adat jangan salah paham tahlil itu bukan ibadah tahlil ya jangan salah paham tahlil ni gak ada ibadah bukan ibadah tahlil tapi ini bungkus tapi isinya ini ibadah isinya yuk kadang-kadang orang sodakoh terus orang baca tasbeh padahal kulu tasbeh lahu sodakoh kulu doa lahu sodakoh karena sodakoh tidak harus dengan uang tapi bisa dengan tasbeh cuma tahlil itu sendiri adalah adat kebiasaan yang baik isinya ini banyak ibadahnya yuk minimal istimak kumpul silaturohim silaturohim yuk 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 anjuran yuk mustahat berarti ibadah terus tahlil di rumahnya orang ziaroh iq yuk yuk ibadah diberi akwa yuk ibadah karena sodakoh kadang-kadang ada yang memberikan nasihat yuk yuk ibadah terus jadi kalau kita melihat tahlilnya semakat bahwa ini adalah bukan ibadah tapi isinya banyak ibadahnya jadi apa ya kita itu sebenarnya kan cuma bungkusnya tok sama dengan maaf kita sering besok Jumat manis itu kan biasa tahlah seperti kiai kita kia Ahmad teman-teman asatid kumpul baca roti beseona kholil malam Jumat manis misalnya ini kan gak ada gak ada hadisnya baca Jumat manis kan gak ada ini kan cuma bungkus kelompok sebelah mengatakan apa minggu ceria kan ini sama tahlah rata-rata teman-teman sana pegawai kalau Jumat kerja capek kalau minggu kan tidak kerja kumpulnya hari minggu ini semua adalah sebuah apa ya sebuah bungkus saja ada kemis legi seperti Pondok Lirboyo ngaji hikaham ada minggu Pahing Pondok sebelah baca hiya ulumudin ada hari Selasa kia Abdul Adin baca ini seterusnya ini adalah ini adalah sebuah cara beliau bagaimana umat biar ingat kapan Oh gemis legi Oh kapan Oh Jumat awal seperti itu kan ini adalah cara semua dan kita nggak bisa untuk maaf gengsi kita menyalahkan itu cara kok ulama dulu mau ngumpulkan orang kan sulit ayo kumpul-kumpul gak ada akhirnya apa pertemuan tahlilan baru menyampaikan hukum manika jadi ini ada majlisul ilmi ada majlisul dikir tadi kalau menurut saya yang lebih baik setelah baca tahlil ya baca kitab walaupun tuh cuma mungkin tiga baris empat baris ada majlisul ilmi ada majlisul dikir karena masyarakat kita kalau dijak ngaji sulit akhirnya dijak tahlilan gampang ini tradisi ulama nah diin di makna NU ya tahlilan pulang kenyangan itu kan berkata raja mengajikan apa kalau pagi aja ini kadang boleh amma ba'du bismillahirrohmanirrohim ya ini sudah mulai menggodai jadi tahlil itu ada ada dasarnya cuma kadang-kadang terlewatkan gak terbaca wah talafalan jadi persulayaan sopuan nasu poro ulama sopuan nasu ulama fitar tibin ing dalam ngurut ngurut ake wa adhati kalimati tahlilan wilangane kalimat tahlil lakin mabhasu hadal kitab tetapi ini utai pembahasani mengkono-mengkono kitab wa yu mabhas iku at tahlilu tahlilan aladhi rupani tahlil yustak malukang den lakoni utokang den lako ake opo mengkono-mengkono tahlil fil amakin ing dalam piro-piro panggonan wal qurolan piro-piro deso gak usah jauh-jauh di jawa di bangkalan saja itu tahlil gak sama di kota di desa gak sama menambining desa semua lanjen di kota gak pate lanjen ada kadang-kadang sudah masa yang tahlil pendek nanti orang rumahnya yang bertundur padahal tahlil ilah ilah Allah langsung afdlul tigri ilah ilah tahlil ya ada jadi tahlil gak penting caranya baca tahlil itu caranya gini membaca ilah hadratin nabi mustafa tahlil tawasul dulu kita itu kadang-kadang sering termakan media sosial beberapa hari lalu itu ada seorang tokoh mengatakan wong kepada kanjeng nabi kok tak kok baca ilah hadratin itu kan hadiah wong kita kok hadiah kepada kanjeng nabi sambil tertawa ini ngeyek namanya bukan bahasa kan lain kalau kita kepada kota Allah kan ya doa ya maksud kita nyuruh ya enggak kan sama kepada Allah kita doa ya nyuruh ya Allah kalau diberi rezeki saya kan sama dengan nyuruh cuma bahasanya doa laksesama iltimas laksesama iltimas lak kepada kebawah namanya amar akhirnya kesannya kan maaf kita semua keliru jadi ini kadang-kadang kita yang hal seperti ini kadang-kadang menimbulkan gesen-gesen kita harus mencari titik temu yang benar bukan mencari kesalahan tapi mencari titik temu yang benar contohnya maaf orang Madura, orang Jawa orang Bugis orang Betawi, ini sama sama-sama apa? sama-sama ini keturunan dari Nabiullah Atap, kan selesai gak usah bawa Madura Jawa, Bugis Balikpapan pun, gak usah sama-sama keturunan dari Nabiullah Atap, selesai satu titik umpama daerah, yus daerah kok gak sama? orang sampeng bangkel saja gak sama kok bahasanya sama-sama Madura bangkalan, situ bondol gak sama tadi, lading, seken, gak ada yang sama tapi ini sama, itu hasilnya sama ya sama dengan yang sering disampaikan oleh para ulama telah goreng dati nih apa dati nih itu loh singkong keju ini adalah goreng cuma dibeli keju ngetren singkong keju samban gak mau ayam maunya kentaki kentaki ya ayam cuma kurang keren kopi hitam kopi celeng telah ebu bon cafe cuma bahasa inggris saja gitu aja kan asli apa ada masak boleh kopi kok kopi kok putih ya aneh kopi kok white coffee kan aneh dong kopi kok putih dimana ada kopi yang putih itu susu gak ada kopi kopi coklat ini aja lah kopi coklat kopi susu kok white coffee kan aneh aneh tapi kadang-kadang hal-hal yang aneh ini kadang-kadang kita penasar akhirnya beli wah hal-hal kun beda apa beda 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 slokinya saja kan beda gelasnya saja dan beda tempat ya ya mun teropada tempat yang enak ya ngopi di belakang rumah lampunya dimatikan ya dibayangkan itu coffee sama-sama cuma musiknya petek TV di bawa habis gitu aja akhirnya menset-menset ini kadang-kadang kita terbawa-bawa ini akhirnya saya kalau gak saya kalau gak ngopi ini gak enak gak bisa tidur gak ya saya kalau gak jisansu gak enak depan yang rumah ya opet ki jadi is gengsi lah gengsi ya gengsi ya memang yang makan gengsi hidup itu yang mahal gengsinya sama dengan kita kita gak punya memaksa kadang-kadang itu ada santri dari rumahnya diberikan diberi beras oleh ibunya ya nak dibawa ke pondok dijual di tanah merah di tanah merah dijual jadi dari rumahnya itu bawa-bawa apa bawa kadu bawa beras aku malu gengsi akhirnya depan namerah jual depan kentok menyampe pondok beli lagi berasnya pas dah dia naik naik mobil kadang-kadang mau kemana ke Surabaya naik mobil ngecis ro'om ro'om mobil-mobilnya sendiri si ajling adik itu biasa hidupnya biasa-biasa daruhnya guru kita biasa biar itu yang penting kalau alaman santai kalau alaman benar alaman bingung hidup gak usah alaman santai aja wa'alloha inggus ya Allah as'alun nyun sopoh ingsun ayyakuna ingyentona buhadra amal iku kholison kang murni liwajhi konodati Allah al-karimi kang mulyo wa'ayziyaran yintom malas sopoh Allah khoiron ing bagus kulaman ing sabensaben wong koro akang mojo sopoh man koro akang mojo sopoh man hadal kita baik mengkono mengkono kitab wa'alloha ahulan belajar sopoh man ing mengkono mengkono hadal kitab amin khali amin amin a'istaj do'anah tak lambat sedikit bismillahirrohmanirrohim mukoddimah tun ayyadhi mukoddimah tadi sambutan gkfabihi yang kedua adalah sambutan gsaid gsaid yang sering saya katakan beliau masih muda sudah punya beberapa karangan termasuk gsaid yang sering pedah kitab tentang masalah keindonesiaan kuburwaton minaliman itu gsaid hari ini termasuk beliau itu sekarang adalah pergerakan di dalam ekonomi mandiri jadi setelah mundur dari kediri beliau pulang ke yaman pulang ke yaman beliau tetap penajar usul bekih di nirboyo tetap beliau itu sambil tulis yang kedua beliau menanamkan bahasa khuburwaton minaliman bulan sawal kemarin itu di pemekasan itu terpasuk seminar khuburwaton minaliman karena hari ini maaf kita ini sudah tidak percaya kepada daerah kita sendiri kita tidak bangga menjadi orang Indonesia sama dengan kita kita orang Madura itu kadang-kadang pakai bahasa Madura akhirnya bahasa Indonesia semua bahasa Indonesia semua akhirnya bahasa bisa komunikasi apa 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 bahanya gak bisa bahasa Indonesia bisa neneknya ambahnya lo bisa bahasa Indonesia cucunya lo bisa cak Madura komunikasi terputus itu kepada ambahnya sendiri terputus padahal lukut itu maklur kau bahasa itu mudah manusia tapi panjenengan pulang ke Madura harus ngerti bahasa padua yang halus karena ini ada bahasa masyarakat jenengan pulang ke Jawa harus tahu bahasa Jawa jenengan hidup di Jakarta harus tahu bahasa yang baik jadi walaupun kita makna Jawa tapi jangan utup diri belajar makna Indonesia contoh saya datang siapa saya saya melihat saya seperti Bondo dan sebagainya itu karena ini adalah makhluk kaum dining utah ini ada upaya saja pembelajaran untuk memahami kitab intinya kan fahamnya ini intinya ya gitu jadi akhirnya apa kita tidak pernah menjemoh oh ngenyek tradisi masing-masing ini adalah caranya gitu sama dengan orang makan entah ngangguh sendok entah ngangguh apa sementing kan makannya itu ya sementing seperti itu makannya itu tapi entah bagaimana caranya kadang cuma cuma apa ya cuma tempatnya saja yang berbeda bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sekabini buji ikulilaika kukenikus jalloh alladhirubanidat kholakokang dadi aki sobo'alladhi al-mauta ingmati wal-hayat talan urib liyab luakum supoyah nyoboh sobo'alladhi ing sirong ayyukum utai indini sirong iku akhsano lebih bagus apani amalan amali waw waw tawi alladhi ku al-aziz udhat kang ulyo al-gufuru kang akeh ngapuroni al-gufuru kang akeh ngapuroni wa azhadula nyekseni sobo'insun aneng tamastuni kelakuan la ilaha orano iku la ilaha orano penghaniku majud ilallah angin kusti allah wahdahu khali suci ni allah la syarika orano kang nyekutan iku majud lah man kusti allah wa azhadula nyekseni sobo'insun anna sayidana ing tamastuni kusti kita wa nabi yanala nabi kita rupani muhammadan iku abduhu kaulani kusti allah wa rasul lulan utusani mungkono mungkono kusti allah al-kailkang dawuh sobo'kan jeng nabi nubani nubani dawuh kun ono shiro bid dunia ing dalem dunia iku kaanaka koyo koyo shiro iku gharibun wongkang mumboro awa birun to wongkang ngam awa biru sabir to wongkang ngambah dalan awa biru awa biru sabir to wongkang ngambah dalan wakola dawu sobo'kan jeng nabi sallallahu alaih wasalam aydan halim alaih inna allah teman setun iku sallallahu adala ngasoraki sobo' allah sobo' allah ibn adam yang ibn adam bil maud iklawan mati bil maud iklawan mati sogi nya wala butuh sampai sundul langit kalau sudah mati ya mati maka panjendengan kalau imkan takziah peseneng takziah kepada orang yang meninggal ya sampai kalau ada orang mati kencangin takziah ya kencangin takziah kalau ada adhan gak usah rami-rami karena daunya para ulama orang itu kalau adhan ada adhan kok rami-rami dikhawatirkan saat meninggal tidak dirawat oleh orang lain ya jadi kalau ada adhan dimanapun tempat jangan rami-rami terus kalau ada orang meninggal orang meninggal itu gak ada yang nyuruh gak ada yang apa takziah itu hatinya sama dengan orang khol itu yang manggil adalah sahibul khol sama kholnya kiai muntasor kholnya maaf kiai abdullah kholnya tanggal 29 itu itu kan orang datang semua gak diundang datang semua itu yang manggil siapa yang manggil adalah rohnya kiai syahna khol jadi pakai ngak laku kedemangan laku seperti itu jadi yang memanggil adalah daunya para ulama adalah sahibul khol sama dengan kemarin di krisik kholnya habib semua datang pasal kita gak kenal gak apa ya sahibul khol yang memanggil kita seperti itu jadi pelebur taksia koreng walaupun gak kenal terus taksia itu sambian jangan kalau tahlil jangan skar patipi harus pakai bahasa-bahasa atau pakai dikir sesuai adat kalau disana bisa pendek ya pendek jangan terlalu panjang karena kalimat itu harus menggunasabah tidak semua dikir itu baik loh mas contohnya la ilaha illallah kan baik tapi kalau orang datang haji sama la ilaha ini yang kepatian orang datang haji marhaban kiai datang marhaban kiai rawuh atau jamaah haji rawuh la ilaha illallah ini yang kepatian apakah tidak keliru orang dikir kiai rawuh tidak ada cuma pikirnya gue dia munasabah orang suruh selamatan mantan kok la ilaha ilallah selamatan mantan dia makom kiam seneng tidak ada yang salah tidak ada yang salah orang dikir cuma lafadnya tidak munasabah tak tak ebes sohen diureng setan deh orang suruh suruh makom kok baca dikir ini ini koran iya bad pas la ilaha ilaha ampun kursu kursu poloh jadi kita pertemuan setiap hari minggu jam 9 sampai kursu poloh mantar istiqomah al-fatihah dan kudus sering pesendok panci dengan setiap solat fatihah diureng sepona keluarga guru sambian terutama ke subir mantar tetap sihat al-fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai